Ya, apa-apa yang butuh proses Apa-apa yang butuh Apa ya? Hi guys, it's Dahlia Well, it is my first video Sebelumnya aku mau caping Thank you buat temen-temen aku Yang udah berhasil nge-upport aku Untuk nyelesain Ngedit video ini Kenapa? Karena jujur ya Aku kayak kurang waktu gitu Buat ngedit video dan Ya, akhirnya kita udah selesai Ngedit video dan aku bisa berhasil Nge-share ini ke kalian Semua yang ada di dunia ini Oh my god, ini ya gede banget Ya, it's okay lah Oke, jadi Di video perdana aku, aku punya 3D Eyelash Cool Supplies Yang pastinya cara itu Gampang banget, buktinya aku bisa Kalian juga mesti bisa Terus bahan-bahannya juga gampang Gampang banget buatin dapetin Kalian tinggal ke toko deket rumah kalian Itu pasti ada Semua barang yang dibutuhin nanti Dan Ngomongin soal hasil Hasilnya pasti Memuaskan Kenapa aku berani bilang gitu? Karena Ini kita buat sendiri Buat sendiri Pasti beda pilih dengan Waktu kita beli di toko Yang semuanya bisa beli Terus juga Waktu kita buat Apa yang kalian suka Hobi kalian apa Pokoknya ide-ide kalian Yang kalian ingin Tuangin di DIY-nya itu Kalian bisa tuangin Dengan sesuka hati kalian Gak bakal udah merah-merah Sini bilang aku Aku cari warna di ice Oke Selebih dahulu aku cincet Gak jelas lagi Kita langsung aja ya Ke proses DIY-nya Jadi Bapak yang kita butuhin adalah Kertas warna Selatip pembolong kertas Pidol dengan Wall Booting W-tip Kertas warna Dan kertas warna Ini aku pakai Kertas kantum Dari cover book Jadi Ukurannya yang 3x8 Kalian bisa sesuaiin aja Ini sih dengan keinginan kalian Lalu ini aku pakai Dua lembar gitu Aku double-tip Sampai Sebelah dan Gak tepik Disitu aku bungkus Pakai Kertas warna Dan aku solo-tip Biar dia cantik Kalau udah ini aku pakai Ukuran sama Kertas kantor Nah seternya hitam ini ada kayak glitter-glitternya gitu ya Aku gak tau nama aslinya Kalau gak aku dapet di toko buku ya udah langsung ada gitu Jadi Aku beli siapa tau berguna Eh bener aja Aku pakai ini biar cantik aja sih Kalau salah kalian gak dapet Kertas glitternya ini Kalian bisa pakai Kertas warna apapun Terus aku double tip Dan aku bolongnya pakai Bolongnya Nah diatasnya Nah aku pakai Eee Kertas glitter yang sisa tadi Itu aku pakai tulisan Quotes gitu Nah kalian boleh pakai quotes Boleh nama kalian Atau mungkin yang bisa gambar dengan bagus Bisa diisiin gambar di Eee 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 Di Pembatas buku kalian Nah kalau udah Ini aku pakai benang wall Dan udah aku potong 10 cm Itu tinggal aku liput setengah Terus aku masukin deh ke lubangnya And it's done Yeay Jadi yang kita butuhin Relaing kain Cat Jarum Zipper Bunting Benang Dan Kain bekas Jadi yang pertama Itu aku Untuk Warna galaksi ya Itu aku pakai pink dulu Ini aku ngetap-tap gitu Tekniknya Dan itu aku pakai Kain bekas Kenapa aku gak pakai kuas Karena Kalau pakai kuas Dia kayak Sistemnya ngeblok gitu Sedangkan kalau pakai Eee Kain dia bisa lebih menyebar Dan Ya kayak gak ngeblok gitu lah Pokoknya Kalau pinknya udah di beberapa tempat Aku tinggal tambahin warna Biru Terus sama ungu Dan yang terakhir nanti ditambahin warna Hitam Itu kayak di blend gitu ya Jangan dipisah-pisah Jadi usahakan Eee Kayak nyatu gitu lah Warnanya Jadi yang muda-muda itu Digabung-gabungin Supaya Eee Dia bagus Kalau kepisah kan Kayak jelek gitu Dan nanti kalau Eee Udah semua Tinggal di Ini udah diisiin Kayak Percikan-percikan Apa Kayak percikan bintang gitu Dari warna putih Nah kalau udah Atasnya itu tinggal aku pakein resleting Itu aku jahit Aku jahit Aku jahitnya sebiasa aja ya Karena ya emang aku gak jago-jago banget Yang penting kainnya sama resletingnya itu mau nempel Nah sebelumnya Itu aku pakein jarum pentul Supaya dia gak gerak-gerak Jadi lebih gampang waktu kita ngejahit Nah kalau udah selesai atas Eee Di atasnya Dari resletingnya dijahit Itu kita tinggal jahit pinggir-pinggirnya Kanan kiri Supaya dia Eee Mau nempel Tapi sebelumnya tuh kalian balik dulu ya posisinya Eee Jadi yang di Dicat tadi itu ditaruh di dalam Nah kalau misalnya udah selesai dijahit Kenan kiri Baru udah tinggal kita balikin lagi And it's done Jadi yang dibutuhin itu Wondra-wondra GPS Notebook Good meeting Speed down Dan google name Jadi pertama Itu kita ambil kertas di dalam notebooknya Ya sebagian ukuran Terus itu kita ukur Kita ketak gitu ke dalam Kertas APS nya Terus sampai ke kotak-kotaknya ya Kalau ini kan ukurannya kotak Tapi kalau notebook kalian Eee Ini apa Diputinnya itu bolong Ukurannya Ya kalian pake Eee Dibolongin gitu di Bulet-bulet Nah kalau udah tinggal kita genting Yang tadi pola-pola kotak Atau buletnya itu juga digenting ya Karena itu Yang bakal Nanti biar bisa Kayak gitu Jadi kalau semua udah Tetap pinggir-pinggirnya Tinggal digunting Satu sisi-sisi aja Supaya Memudahkan kita waktunya Kalo udah Aku disini pake tulisan nama aku Yang sebelumnya udah aku catat Jadi aku tinggal tebelin aja Untuk kertas Dan tinggal di double tip deck Atas bawah kanan kirinya Kenapa aku lebih suka pake double tip dibanding lem Karena Kalo pake lem kertas itu Kayak kurang tepet aja gitu Kurang nempel Jadi aku gak selalu suka Nah ini seperti yang aku bilang tadi Itu kita pake lem Nah ini lemnya kalian boleh pake lem kertas gitu Terus di satu-satu di lem gitu Nah kalo bisa Bisa kalian contoh Kayak aku dipakein gunting Sampai sentuhan nempel Nah kalo semuanya udah nempel Tinggal kita hias deh Disini aku pake hiasan Perkotaan gitu ya I don't know why Tapi aku lagi suka aja gitu Sama yang kota-kota gitu Misalnya yang Art yang Apa ya Kayak suasana kota malam gitu lah Jadi dihitamin gitu Ini polanya kalian bisa bikin Suka hati kalian Gak mesti kota sih ya Kalian sukanya apa Itu bisa Kalian Gambar di notebook Sanjur Jangan Di dr Dan it's done See you on my next video guys Don't forget to subscribe, comment, and like Bye